Sejoroning itu tekurang tisahapan puluh lima hektare lahan pasawahan di Kabupaten Bandung di erong bakal ngeranapan ngahgar di na'awal Usum K3 Ayuna. Semalah dua hektare lahan tatanen patani di antarana memeti ngoletrak di kejamatan Balendah, Kabupaten Bandung. Nincak Usum Halodong mang puluh-puluh hektare lahan tatanen di Kabupaten Bandung di erong bakal ngeranapan ngahgar. Dumasar kena catatan pihak Dinas Pertanian Kabupaten Bandung, pasawahan anu mehmehan ngahgar teh tepikas 85 hektare di dua kecamatan, nyeta kecamatan Balendah, Turta, Cikancung. Aris sawahan umeti ngoletrak tekurang ti dua hektare, pernah na' di kelurahan warga Mekar, kecamatan Balendah. Eta kaayante karandapan lianti nincak Usum Halodong, oge alatan lelowak pasawahan na' anu pernah na' nenggang tisum bercai, kukituna pelakparena mimiti peang. Dilaporkan bahwa sampai tanggal hari ini, dilaporkan ada keringan dua hektare, dan terancam ada 95 hektare. Jadi itu terjadi di dua kecamatan, satu kecamatan Balendah, lagi di kecamatan Cikancung. Langkah apa, Pak, dari Dinas Pertanian Sini, Pak? Langkah yang akan pertanian terutama adalah melakukan upaya sumur pantek. Kemarin kami memberikan bantuan tujuh titik sumur pantek di Balendah. Kemudian juga upaya-upaya melalui pompa-pempaan patung secara optima, pompa-pompa air di secara permukaan. Minangka Tareka Piken Nyinglar Bekisu Membarna Lahan Pasawahan Anu Ngahgar, Dinas Pertanian Nyayagakan Bantuan Anu Mangrupa Pompa Cahi, sangkan bisa nyedot cahi di tempat Anu deket ke etap pasawahan. Pihak Dinas Ogenyen Sumur Pantek di Tujulowak, sangkan bisa ngaboyor pasawahan Anu Gesmimiti Saat. Rezi Tiapra Saja, Bandung TV